Oke, halo semuanya Asik Hari ini tidak di atas motor videonya Jadi gue pengen sedikit Kasih tips Ke teman-teman gimana Memperhatikan Kondisi helm pada saat Cuaca hujan seperti ini Nah, kalau untuk di daerah gue Di Bekasi Belakangan ini memasuki Musim hujan Nah, di sebelah kiri gue ini Udah ada sampel Yang akan gue kasih unjuk Nah, ini adalah salah satu helm Yang sedang kita treatment Ini adalah Zeus 611 Dengan warna grey Nah, jadi mungkin yang belum tahu Atau yang Baru datang ke channel gue Jadi gue dan Radit Punya usaha Kecil-kecilan Yaitu cuci helm Atau treatment Dan gak cuma helm Kita juga bisa Terima sarung tangan Terus Tas Tapi tasnya Berupa tas slingback Ya, kayak tas-tas motor Yang biasa anak-anak motor Pakai itu Slingback Westback Kayak gitu-gitu Nah, jadi apa aja sih Yang perlu diperhatiin Ketika Memasuki musim hujan Terutama untuk helm Nah, yang pertama itu Yang perlu kalian perhatikan adalah Nah Nih, visornya Jadi kalau kelihatan nih Visornya tuh Bekas-bekas-bekas Bercak hujannya nih Ada banget nih Nah, ini yang perlu diperhatikan Kalau ini udah terlalu lama Nantinya Dia akan membekas Jadinya seperti jamur Di kaca rumah Yang kalau kalian pernah Lihat tuh Kaca kamar kalian Yang udah kena hujan Kena panas Nanti Jadinya seperti itu Efeknya apa sih Kalau di kaca Efeknya adalah Ketika kalian lagi riding Di cuaca kering Kalau siang Itu mungkin gak terasa Tapi ketika malam Pembiasan cahaya Dari kendaraan Ke helm kalian itu Terutama di bagian visor Itu menjadi Kayak Apa ya Nyebar lah Visornya tuh Si cahaya tuh jadi nyebar Itu yang pertama Terus Yang kedua adalah Bagian mekanismenya Si ratchetnya ini Nah, ini yang Kedua perlu diperhatikan Jadi banyak Yang treatment di kita Visornya rata-rata Sudah mulai keras nih Contohnya itu Kayak Helm DJ Maru Galaxy Slide Itu kan Yang Ratchetnya tuh Model tuas gitu ya Yang diangkat Nah, itu kalau Udah Kelamaan Kena hujan Terus Kelamaan Kena panas Gak pernah dibongkar Kan mereka itu Ada pairnya nih Di dalam sini Nah, si pairnya itu Udah karat Jadi, kalau udah karat Itu mau kita paksa Buka kayak gimana pun Gak akan bisa Caranya adalah Dilumasin dulu Atau dikasih pelumas Untuk si Ratchetnya ini Punya Apa ya Kayak punya Pelicin lah Buat Ngegerakin si Pairnya itu lagi Itu sih Yang perlu diperhatikan Fizer Dan si Ratchetnya Terus Kalau untuk bagian Batok Nah, atau shell Batoknya ini Kalau gue Biasanya Kalau habis hujan Itu cukup Dilap aja Pake kanebo Atau Kalau mau kalian Basahin dulu Kalian semprot Terus kalian lap Itu juga gak apa-apa Tapi biasanya gue Langsung gue kaneboin Oh iya Buat cara nge-lap Si visernya gimana sih Gue hampir lupa Kalau untuk Nge-lap si visernya ini Kalau kalian punya Lap kacamata Kalau kayak gue gini Kan pasti dapet tuh Kain-kain kacamatanya Dari si Penjual kacamatanya Nah, biasanya gue pake Lap itu Kalau mau pake microfiber Boleh Tapi usahanya Microfibernya Yang bener-bener Tebel dan lembut Bukan yang kasar ya Jadinya nanti Si bekasnya ini Bakalan nge-bercat Atau Kalau kalian mau pake Tisu Boleh Dengan catatan Tisunya Tisu yang khusus wajah Karena dia tebel Dan lembut Tuh Selebihnya Kalau untuk busa Rata-rata Helm sekarang tuh Busanya bisa Bisa dilepas Pasang Nah, kayak gini Di 611 ini tuh Nah, ini kan bisa dilepas Karena apa? Di bagian sininya nih Nah, di bagian sininya nih Dia ada Kancing-kancing plastik ini Di 611 ini ada dua tipe Ada yang Dengan kancing plastik Seperti ini Atau Yang kancing besi Jadi tinggal kalian lepas Kalau kalian mau langsung Angin-anginin sama helmnya Juga boleh Biasanya kalau gue Gue tengkurupin Helmnya Supaya pas sirkulasi udaranya Dia Terus mengalir di Helm ini Jadi kalau misalnya Kalau kalian tutup begini Habis pake hujan-hujanan Terus lupa Di keringin Atau di angin-anginin Ini Sirkulasi udaranya Hanya di bagian Bawah visernya Kalau memang Posisinya seperti ini Ya dia akan dapet udara Tapi kalau posisinya dia Mepet Dan gak ada udara yang masuk Jadinya Itu yang menyebabkan Si busanya Jadi bau Biasanya gitu Kalau gue Ramah Radit Bilangnya bau kelabang Gue Ramah Radit Biasanya bilangnya bau kelabang Nah, itu yang Bikin gak enak terus Gak enaknya lagi adalah Si busa ini Kalau kalian pernah pegang Busa helm tuh Kadang-kadang suka lengket ya Nah, lengket tuh Biasanya campur dari keringat Campur dari hujan Debu Itu nempel disini Terakhir itu Yang paling parah Gue Pernah treatment helm Yang 4 tahun Sama sekali Gak pernah dicuci Nah, kalau kalian yang penasaran Kayak gimana Ini kalian bisa cek Di At Helmet Station Itu punya gue sama Radit Helmet Station ya Nah, itu yang Membedakan Busa helm Ketika Udah lama Gak dicuci Dia Bagian kainnya Pertama sini nih Ini kan kelihatan nih Kainnya Dia masih rapet Nah, kalau yang udah lama Ini kainnya kita balik gini Busanya itu Dia gak Gak padat lagi nih Kayak gini Jadi langsung kempes Nah, itu juga ada tipsnya tuh Buat ngembangin Si busa helm Yang udah kempes Kalau kalian belum punya biaya Buat repair Atau Diganti Busa yang baru Apain kayak gitu sih Kalau misalkan Ketika cuaca hujan Seperti ini Tipsnya Yang pertama yang kalian perhatiin Adalah visor Dan Si ratchetnya Jangan lupa Ketika Hujan-hujanan Si helm itu Ratchetnya pertama Harus dibersihin Cara bersihinnya gimana sih Untuk si ratchetnya Cara bersihinnya Kalian cukup Lap bagian belakang Si ratchetnya Yang posisi Ratchetnya ini kan ada Batoknya lah gitu Nah, itu kalian lap Terus Kalau bisa Si ratchetnya itu Kalau ada bagian Pairnya Kalian lumasin Karena kan Air hujan itu Mengandung asam yang tinggi ya Efeknya apa? Efeknya Ketika mengandung asam yang tinggi Mengenai Benda yang Bahannya besi Atau Baja Itu biasanya Akan cepat Akan cepat Menjadi karat Si Pairnya itu Itu yang biasanya Terjadi Biasanya Pair Pair helm itu Yang paling riskan Agivi itu riskan Terus Kalau untuk Yang half-facenya Mungkin temen-temen bisa Perhatiin Kyoto Terus Galaxy slide DJ Maru Ataupun Helm-helm Pokoknya yang ada Ratchetnya Sebisa mungkin Ketika kalian bersihin Kalian lumasin lagi Nah kalau gue Biasanya dilumasinnya adalah Pakai Minyak goreng Tapi minyak gorengnya Dengan catatan Yang belum dipakai Sama sekali Itu tinggal gue Ambil Seujung Cotton bug Terus gue Totol-totol Atau Bahasanya tuh Tinggal di Apa ya Totol-totol tuh Bahasa Indonesia Apa ya Tinggal di Gini aja deh Di Apa sih Tinggal di Dikit-dikit gitu Nah kalau gue Biasanya gitu Ntar Tungguin Satu malam Dia Akan menyerap Oke mungkin Di next video Gue akan bikinin Videonya juga Gimana cara Mencuci helm Yang Baik Dan benar Ketika musim hujan Ataupun Tidak musim hujan Nanti Samplenya Di 6.11 ini lagi Oke kalau Dari gue Mungkin itu aja Tips cara Merawat helm Di musim hujan Apa aja sih Yang perlu dipratikan Kalau temen-temen Ada tambahan Temen-temen bisa Tulis di kolom komentar Apa aja yang Gue kelewatan Di poin-poinnya Gitu Oke Mungkin sekian dulu Video dari gue Semoga bermanfaat Kita ketemu Di video selanjutnya